Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak di hari ini Jadi hari ini Mak Saufa tuh beres-beres rumah dulu ya Karena anak-anak tuh sebenernya pagi-pagi tuh udah pada bangun Cuma sekitar jam 6 jam 7 tuh mereka suka tidur lagi gitu loh bun Jadi ya Alhamdulillah Mak Saufa itu bisanya nge-vlog itu Kalau anak-anak posisinya udah pada tidur gitu ya bun ya Karena kalau anak-anak lagi pada bangun Itu tuh kameranya tuh suka digoyang-goyang gitu Dan ini Mak Saufa lagi bersih-bersih Apa ya mainan-mainan anak-anak gitu Terus dan mainannya tuh suka pada itu loh bun Kepisah-pisah gitu Dan Mak tuh seneng aja gitu loh bun Beres-beresin mainan kayak gini Karena kayak inget gitu ya masa kecil emak Pengen mainan kayak gini kayak gitu gitu Jadi kayak mengulang masa kecil lagi gitu ya bunda ya Kadang emak tuh membelikan mainan mereka itu Karena emak pengen gitu loh bun Enggak ada hal-hal yang emak pengen mengulang masa kecil emak yang dulu belum kesampaian gitu Dan sambil nungguin si mamang dorong lewat Ini Mak Saufa sambil ya bebersih aja gitu ya bunda ya Alhamdulillah semenjak ada karpet gitu Jadi bebersih rumah tuh gak terlalu berat gitu ya bunda ya Karena kayak gampang aja gitu loh bun Untuk ngepel juga lebih gampang bersihnya Dan Alhamdulillah ini si mamang dorongnya sudah lewat Dan Mak Saufa untuk hari ini tuh bingung mau masak apa Kayaknya emak tuh mau bikin masakan yang simple aja gitu ya bunda ya Maksudnya itu masakan yang satu gitu aja Yang sekali masak gitu Dan setelah berpikir Mak Saufa akhirnya memutuskan untuk hari ini tuh bikin Apa ya Gulai telur dan juga Apa ya kentang Nah ini Mak Saufa udah beli telur 1 per 4 Harganya 8 ribu Terus emak juga beli kentang Ini 1 bungkus 5 ribu Dan untuk santannya 4 ribu rupiah Jadi total belanjaan hari ini tuh 17 ribu rupiah Ya hari ini emak mau masak yang satu masakan aja Yaitu gulai telur dan juga Kentang gitu ya bunda ya Jadi mohon maaf kalau hari ini tuh Masakannya gak Gak bervariasi gak berwarna ya bunda ya Karena memang lagi pengen masakan yang Medok-medok gini loh bunda Nah jadi ini telurnya mau emak rebus dulu Pake metode 7 menit gitu ya bunda ya Jadi ini airnya cukup sedikit aja Terus ditutup Dan sambil nungguin si telurnya Apa ya Matang Ini emak sambil ngupasin kentangnya Apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Nah untuk hari ini Mak Saufa mau masak sambil cerita-cerita gitu ya bunda ya Untuk hari ini tuh emak lagi pengen sharing-sharing sama bunda-bunda semua Mengenai KB gitu ya bunda ya Jadi Emak tuh setelah melahirkan Itu emak tuh KB yang setiap bulan gitu ya bunda ya Terus Setelah si Dede Arkan itu Satu tahun Emak ganti yang tiga bulan sekali gitu Dan memang Mak Saufa kalau suntik Itu tuh efeknya itu Mak Saufa tuh Ini loh bun Mengurus gitu loh bun Jadi ya Ya ini memang hormon ya bunda ya Jadi Emak tuh pengen apa ya Yang bisa agak-agak gemuk gitu ya bunda ya Padahal emak tuh makannya juga teratur gitu bun Dan kemarin tuh Emak tuh sempet cari-cari informasi gitu Bagaimana kalau Seumpama pasang IUD Atau implant kayak gitu Cuma Emak tuh masih belum punya nyali gitu ya bunda ya Jadi begini-begini Mak Saufa sebenarnya itu penakut ya bunda ya Jadi bener-bener takut Kalau disuntik itu aja tuh Emak harus dari pagi tuh Harus bener-bener menenangkan diri Dan Supaya bener-bener berani gitu Nah mungkin Bunda-bunda disana Ada yang memiliki pengalaman Pasang IUD Atau Pasang implant Itu tuh bagaimana sih bunda ya Efeknya Karena jujur aja Emak itu Seumpama nih ya Pasang implant Itu kan Apa ya Namanya Langan emak tuh Kecil gitu loh bun Jadi Gak tau ya Halu aja Emak tuh jadi kayak takut gitu Terus pasang IUD juga tuh kayak Takut ini Takut itu gitu Jadi Bunda-bunda Tolong kasih masukan emak dong Jadi Apa sih yang cocok buat emak gitu Untuk sementara ini sih Emak suntik ya bunda ya Tiga bulan sekali Dan Memang pengaruhnya Bentar-bentar Kayak Badan tuh Badan rasanya gak enak Terus Tapi Biasanya sih emak minta kerokan gitu ya bunda ya Jadi kalau kayak rasa masuk angin gitu Emak minta kerokan Kayak gitu Terus Kayak Badan tuh ya Ngurusin kayak gini Tapi kalau untuk height sih Alhamdulillah Emak Saufa tuh Heightnya tuh teratur Nah kalau emak sendiri nanyain Bubidannya Waktu emak suntik Tiga bulan itu Katanya yaudah Ibu tuh Cocoknya suntik aja Karena kalau Kayak Implan gitu kan Gak boleh capek-capek Gak boleh yang banyak gerak gitu Nah secara emak itu kan Banyak aktivitas gitu ya bunda ya Jadi Mungkin aktivitasnya Ngurusin anak Babi res ini itu Yang ngangkat ini itu gitu Jadi Gak tau deh Karena memang Dari dulu tuh pengen Sebenernya bunda ya Pengen-pengen Tapi Kalau inget Apa ya Suka gak ada nyali gitu Emak Kalau mau Implan Atau ayudi gitu Jadi Emak mohon Masukannya ya bunda-bunda ya Kira-kira Bagaimana nih Pengalaman bunda-bunda Selama Memasang KB gitu Yang implant Atau yang ayudi Itu bagaimana Apakah Pemasangannya itu Gak serumit Yang kita bayangkan Atau bagaimana gitu Jadi Supaya Emak tuh Yakin Dan Mau melakukannya Alhamdulillah Syukurillah Pokoknya Disyukuri aja ya bunda ya Yang penting Mak Sofa Pokoknya itu Ya KB terus gitu Bunda ya Jadi kemarin kan Sempet tuh Bunda-bunda yang Sering ngengetin Mak ya Mak jangan lupa KB Ya insyaallah Mak Sofa KB terus ya Soalnya si DDR kan Kan juga masih Kecil gitu ya bund Jadi di video ini Mak lagi bikin Apa namanya tadi Gulai Telur Dan juga Kentang Jadi ini Bumbunya Ada bawang merah Bawang putih Terus ada Cabai merah Kemiri Dan juga Kunyit Itu tuh udah Mak haluskan Dan untuk Telurnya juga udah Mak rebus Dan untuk Kentangnya juga Ini sebelumnya Mak rebus juga ya bunda ya Jadi supaya Matengnya itu Bener-bener mateng gitu Nah untuk Anak-anak Ini udah Mak gorengin Ini ya bunda ya Ayam pop Yang kemarin Mak setokan itu ya bunda Setelah Bumbunya ini Ditumis Sampai wangi Sampai harum Selanjutnya Masukkan air Yang Secukupnya aja Terus Masukkan Kentang Telur Dan Tambahkan Apa itu ya Santan Diaduk-aduk aja Nah setelah itu Ini ya bunda Jangan lupa Kalau semua Masukin santan Itu dikecilin apinya Oh iya Apa kabarnya Bunda-bunda semua Semoga selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bunda-bunda semua Semoga Senantiasa Dilancarkan rezekinya Dan juga Dimudahkan Segala urusannya Untuk teman-teman Yang selalu mendukung Channel emak Saufa Emak ucapkan Banyak Terima kasih Dan untuk yang Baru bergabung Emak ucapkan Selamat datang Jangan lupa Untuk like Comment Dan juga Subscribe Terima kasih Oh iya Kemarin tuh Ada ya bunda Yang nanya Resep Untuk Batuk Dan juga Pilek Untuk dewasa Jadi Alhamdulillah Emak tuh pakai Ramuan ini Dan Itu tuh sangat-sangat Ngefek banget ya bunda Jadi Emak cuman pakai Rebusan Kunyit Sereh Terus asem Dan juga Gula merah Jadi itu direbus Terus diminum Anget-anget Jadi kalau semua mau Kita bikin nih Sepanci Kecil gitu ya bunda ya Kalau mau diminum Diangetin dulu gitu Jadi setiap kita Rasa Lehernya itu Rasa Apa namanya Bahasanya itu Eri gitu Yaudah Diminum aja Nah kalau ada Jeruk nipis Bisa ditambahkan Jeruk nipis juga ya bunda ya Hmm Pasti di leher tuh Langsung enak gitu Kalau mau ditambahkan Jahe pun juga Gak apa-apa Pokoknya Rimpang-rimpangan gitu ya bunda ya Memang Kalau emak pelajari dulu itu Emak sempet ya bunda ya Sempet banget Emak tuh waktu Nerapin Jadi setiap kali tuh Minum Irisan Kunyit Jahe Dan juga sereh Itu tuh disimpen gitu Jadi rendeman airnya itu Disimpan di kulkas aja Jadi kalau setiap kita minum Pakai minuman itu Itu tuh bener-bener Bikin badan kita itu Kayak Ya enteng aja gitu loh bun Beneran dulu tuh Sempet emak yang menerapkan gitu terus Tapi sekarang tuh kayak Gak pernah gitu ya bunda ya Padahal Tiap minggu tuh Emak belanja Rimpang-rimpangan Kayaknya Sayang banget gitu ya bunda ya Kalau mengering Kayaknya sih harus Emak mulai lagi ya bunda ya Jadi Emak harus membiasakan diri lagi Untuk minum rimpang-rimpangan Secara kan Emak ini ya bunda ya Jadi Umur juga gitu Terus supaya kita itu Gak simpen sampah Dalam tubuh kita gitu Katanya sih minuman itu tuh Bisa Detoksifikasi kita gitu bun Jadi Bisa keluar lewat kotoran kita Lewat air kencing kita gitu loh bun Jadi Kayaknya sih Emak mau Iniin lagi ya Jadi Memang pas batuk kemarin itu Emak minum itu terus Jadi Kunyit asem Cuma ditambahin serai Ditambahin Pokoknya Segala rimpang-rimpangan gitu loh bunda Ditambahkan Jeruk nipis juga Terus bikinnya itu Sepanci kecil sekalian Banyak gitu ya bunda ya Kalau mau minum Tinggal diangetin aja Di kompor Nah jadi tadi tuh Masakannya udah selesai Lanjut ini Emak mau Nyuci piring Nah untuk resep Segala rimpang-rimpangan itu Bunda-bunda tuh Kalau mau lebih jelasnya lagi tuh Ikutin instagramnya Ini ya Resep JSRnya Dr. Jaidul Akbar Itu tuh bener-bener Sangat-sangat ngebantu kita Banget gitu ya bunda ya Terus Kalau habis Dengerin Apa ya Habis Scroll-scroll IG-nya Dr. Jaidul Akbar Jadi kita itu Kayak ngurangi tepung Ngurangi minyak Kayak gitu Jadi ya sebenernya sih Kalau kita Ngurangi tepung Ngurangi minyak Itu tuh ya Selain berhemat Itu juga untuk Kesehatan juga ya bunda ya Termasuk gula juga Gitu Dan gula itu Ternyata itu Bahaya banget ya bunda ya Untuk Ini gula putih Maksudnya ya Gula itu Sangat-sangat bahaya juga Gitu loh Kalau kita kebanyakan Jadi Badan Apa ya Darah kita tuh Jadi kayak Apa sih Mengental gitu ya bunda ya Terus Rentan banget Sama berbagai macam Penyakit Apalagi nih Mak yang Posisinya itu Kepala Udah empat gitu ya bunda ya Jadi Udah menuju Empat puluh tahun Ini tuh harus Bener-bener Menerapkan Hidup sehat Dalam Hidup Mak Ya kita Saling Saling sharing Aja ya bunda ya Saling belajar Bareng gitu Ya mohon maaf Kalau mak tuh Ada salah-salah gitu ya bunda ya Jujur aja Mak tuh juga Kayak Sambil belajar Juga gitu ya bunda ya Karena Kita Meskipun kita gak tau ya Kita harus Mencari tau gitu ya bunda ya Untuk bagaimana sih Untuk kebaikan hidup kita itu Seperti apa Supaya hidup kita itu Lebih baik lagi gitu loh bunda Lebih berkembang Lebih Maksudnya lebih sehat juga Terus Kita juga jadi Kayak apa sih namanya Apa ya Belajar ilmu Untuk Sesuatu yang berguna Untuk hidup kita gitu Jadi semoga kita itu Senantiasa sehat selalu Dilancarkan rejekinya Dan juga dimudahkan Segala urusannya Bunda-buda semua ya Amin Allahumma amin Nah biasanya Kalau anak-anak Habis tidur lagi gitu Terus mereka bangun gitu Mereka nyari mainannya mereka lagi Habis itu nanti Baru emak mandikan Ya semangat terus ya bunda ya Untuk menjalani hari Untuk menjalani Apa ya Tugas-tugas kita gitu Terus Pokoknya Kita itu semangat terus aja Insya Allah tuh Kita sebagai wanita Yang ridho Mengerjakan tugas-tugas kita Di rumah Insya Allah Allah akan memberikan Pahala yang berlipat Untuk kita Amin Allahumma amin Ya Sampai jumpa